Halo guys, selamat datang kembali di channel Broview Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan diberi kelancaran dalam segala aktivitasnya Masih bersama saya, Stephen, yang akan menjelaskan alur cerita filmnya Kali ini, saya sudah merangkum alur cerita film yang berjudul Stolen Stolen menceritakan tentang aksi perampokan oleh Will Montgomery dan Vincent Kainsey di New Orleans Perampokan tersebut dibantu oleh seorang sopir bernama Riley dan Hoyt, yang ahli komputer Film ini disutradarai oleh Simon West dan dibintangi oleh Nicholas Cake Tanpa terlalu menjelaskan terlalu panjang di awal, yang nantinya malah jadi spoiler Langsung saja, sebelum masuk ke ceritanya, siapkan apa? Ya tentunya Kopay dan Utberai untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini Dan sekarang kita masuk intro Di awal film, diperlihatkan pasukan FBI yang dipimpin oleh Tim Harlan sedang melakukan pengintaian terhadap komplotan pencuri kelas kakak Di sebuah mobil, tampak pencuri profesional ini yaitu Will Montgomery dan rekannya yaitu Vincent Dan seorang wanita yang bernama Riley Jevers Rekannya satu lagi yang bernama Hoyt rupanya sudah berada di dalam bangunan Untuk meretas sistem keamanan gedung yang akan mereka masuki Setelah semua sistem keamanan gedung itu telah dinonaktifkan, Will dan Vincent mulai menjalankan aksinya Mereka pun masuk ke toko mainan Sementara itu, dari atap gedung, tim dari FBI terus memantau situasi sebelum mereka melakukan penyergapan Di dalam, Will dan Vincent langsung mengeluarkan peralatan canggih yang sudah mereka persiapkan sebelumnya Rupanya, Will membuat lubang pada dinding bangunan tersebut agar bisa masuk ke bang yang berada di sebelahnya Setelah mereka mendapatkan kode, tim langsung melakukan penyerbuan ke gedung ini Will dan Vincent menyusuri anak tangga di bagian lorong bangunan itu menuju tempat penyimpanan uang Sementara Hoyt dan si cantik Riley berada dalam mobil menunggu aksi mereka Sampai di ruang berangkas yang super besar ini, Will dan Vincent kembali menggunakan peledak yang dirancang khusus untuk membuka kuncinya Sementara itu, pasukan FBI masuk ke dalam gedung namun ternyata Mereka tidak menemukan Will yang mereka kira akan mencuri perhiasan di toko emas Deretan emas batangan terlihat di dalam ruangan besi itu Namun Will lebih memilih mengambil uang senilai 10 juta dolar Mereka kemudian lari menuju tempat penjemputan melalui pintu belakang Masalah pun muncul Ketika Will dan Vincent keluar, mereka bertemu dengan seorang pria tua Vincent ingin membunuh orang tua itu karena khawatir menjadi saksi pencurian mereka Namun Will mencegahnya, hingga dia terpaksa menembak kaki Vincent dan menariknya ke dalam van Saat Will mengambil uangnya, tadi duga si Hoyt tancap gas dan meninggalkannya di sana Sebuah mobil patroli pun muncul dan Will dengan terpaksa melumpuhkan mereka dan menggunakan mobil polisi itu untuk kabur Tak lama, tim menemukan Will dan langsung mengejarnya Kejar-kejaran pun terjadi di sini Terima kasih telah menonton! Hingga Will terjebak di sebuah gedung tua Dia mengambil uang tersebut dan membakarnya, kemudian tim FBI menangkapnya Singkat cerita, beberapa tahun kemudian Will dibebaskan dari penjara Tak lupa dia membeli boneka untuk anaknya Anggota FBI yang bernama Fletcher dan tim Harlan datang menjemputnya Terungkap, menurut mereka Vincent rekannya Will telah meninggal Will diantarkan ke rumah mantan istrinya untuk menemui anak sematawayangnya yang bernama Alison Loop Dari anaknya itu, Will mendapatkan sebuah paket Kemudian, Will mengajak anaknya untuk ngobrol di sebuah cafe Dia menyesali semua perbuatannya di masa lalu sebagai seorang penjahat 8 tahun di dalam penjara membuatnya sadar Dan sekarang dia ingin merubah hidupnya menjadi orang baik Alison yang masih benci dan kecewa kepada ayahnya ini hendak pergi Karena dia ternyata rutin konsultasi ke dokter kejiwaan Sementara itu, Riley saat ini menjadi pelayan di sebuah bar khusus polisi Bahkan, seorang polisi tampak sedang merayunya karena melihat keseksoiannya Riley senang saat melihat Will datang ke sana Dan dia berencana mencari Hoyt yang dicurigai menjadi pengkhianat mereka Tiba-tiba, bunyi handphone terdengar dari paket yang diterima oleh Will Rupanya, itu dari Vincent yang Will kira sudah meninggal Ternyata Vincent selama ini bersembunyi memalsukan kematiannya Rambutnya pun gondrong dan badannya penuh tato Vincent langsung mengatakan meminta jatah uang bagiannya kepada Will Namun faktanya, Will membakar uang tersebut sebelum Harlan menangkapnya Vincent rupanya menculik Alison dengan tujuan memaksa Will menyerahkan uangnya Will terkejut dan balik mengancamnya jika dia berani sedikit saja menyentuh rambutnya Dari kejauhan, agen Fletcher ternyata masih mengawasi Will Setelah kejadian malam itu, kaki Vincent diamputasi Dan dia langsung menyuntik Alison dengan obat bius Will kembali menghubunginya dan mengatakan uangnya berada di pengacaranya di kota Tuscalosa Will kemudian membeli HP baru dan HP Blackberry yang dikirim Vincent Dia simpan di sebuah kereta yang menuju Tuscalosa Sedangkan Alison dimasukkan ke sebuah bagasi mobil taksi Will kemudian datang kepada Harlan dan menceritakan semuanya Uang yang dia curi sudah dia bakar sebelum dia menangkapnya Dan dia meminta bantuannya untuk menyelamatkan Alison yang disendera oleh Vincent Namun sombongnya Harlan yang tetap yakin kalau Vincent telah tewas dalam insiden kebakaran Will sudah berusaha memohon kepadanya Namun yang ada dia malah kembali ditangkap oleh Fletcher karena dianggap otak kejahatan Ketika berada di lift, Will langsung melumpuhkan dua agen FBI itu Dengan kartu akses FBI di komputer, dia mencari lokasi keberadaan Hoyt Setelah menemukan alamatnya, Will kemudian keluar Di dalam taksi, ternyata Vincent melacak posisi Will yang mengarah ke kota Tuscalosa Tiba-tiba, seorang pria masuk ke dalam taksi Dia menelpon temannya dan malah mengomel yang justru membuat Vincent kesal Sementara itu, Alison berusaha meminta bantuan penumpang tersebut dengan melubangi jognya Belum sempat Alison menyentuhnya, Vincent lebih dulu mengeluarkan pria tersebut dan menghajarnya HP penumpang itu tertinggal Alison berusaha menggapanya Sementara itu, tim FBI langsung meluncur ke apartemen tempat tinggal Hoyt Di saat Hoyt baru saja masuk ke rumahnya, Will sudah berada di dalam dan menodongnya Will memaksanya untuk menunjukkan keberadaan Vincent Awalnya, dia tutup mulut, hingga Will memukul dan mengancam akan menembaknya Hoyt akhirnya mengatakan bahwa Vincent membawa putrinya di dalam bagasi taksi Tak lama, FBI pun datang Kesempatan itu dimanfaatkan Hoyt untuk merebut senjata dari Will FBI yang datang malah menunggu perkelahian di antara mereka Hingga saat Hoyt membuka pintu, FBI langsung menembaknya Sementara itu, Will langsung berusaha kabur melalui jendela Dia lompat dan langsung berlari hingga ditabrak sebuah mobil taksi Karena teringat ucapan Hoyt, dia langsung membajak mobil taksi itu Di sisi lain, Allison hampir saja menelpon 911 Namun dia gagal karena taksi tersebut tiba-tiba berhenti Seorang polisi motor yang berpatroli memberhentikan Vincent Itu karena lampu remnya tidak menyala Polisi itu memintanya untuk membuka bagasi Karena dia merasa terancam, Vincent langsung menembak polisi itu hingga tewas Situasi itu dimanfaatkan Allison untuk melarikan diri Namun naas, dia terjebak di jalan buntu Vincent kembali menangkap dan menyuntiknya Di samping itu, Will memaksa supir taksi ini untuk menghubungi markasnya Dan meminta lokasi taksi yang dipakai Vincent Setelah dia dapatkan, supir taksi itu dia keluarkan dan langsung mengejar Vincent Dan karena hari itu adalah hari perayaan Halloween, banyak kemacetan di sepanjang jalan Will keluar dari mobilnya dan naik dari satu mobil ke mobil lainnya Untuk mencari taksi yang digunakan Vincent Setelah dia menemukannya, ternyata itu adalah taksi dengan nomor palsu Tak lama, dua agen FBI datang dan kembali menjemputnya Di dalam mobil, Will berusaha melepaskan Borgol dengan mematakan jempol tangannya Dia harus menerima panggilan di teleponnya jika tidak Vincent akan membunuh putrinya Hingga inilah yang terjadi Will keluar dari mobil itu dan mengangkat teleponnya Vincent kembali menanyakan uang kepadanya Dan Will sekarang benar-benar jujur dia tidak mempunyai uang tersebut Dan akan memberikan uangnya di tempat mereka melakukan kesalahan Will membutuhkan pertolongan Riley untuk kembali ke bank Dan mencuri emas untuk menyelamatkan putrinya Sementara itu, FBI datang ke markas taksi Dan menemukan sosok Vincent dari data mereka Will dan Riley membawa peralatan mereka dan masuk ke sebuah gudang yang berjarak 8 blok dari lokasi bank yang mereka incar Dia pun menyusuri lorong bawah tanah hingga sampai di lokasi yang tepat Dan membobol lantai dari ruangan besi tempat bank menyimpan emasnya Will put in Membakar emasnya hingga mencair dan mengalir ke bawah FBI yang sampai di bank tersebut menemukan emas itu sebagian telah raib ke bawah Will dan Riley membawa emas itu menggunakan mobilnya FBI yang sudah mengendus keberadaan mereka langsung melakukan pengejaran dan penyergapan Will yang sudah bergerak menggunakan mobil lainnya menuju lokasi yang diminta oleh Vincent Sementara itu, FBI mendapatkan lokasi pertemuan mereka Sampai di lokasi, Will langsung memberikan emas tersebut Namun yang terjadi, Vincent hendak membakar mobil taksi itu berikut Allison di dalamnya Will pun menerjunkan mobil tersebut ke tepi danau dan berusaha membuka bagasinya Tiba-tiba Vincent kembali muncul Vincent kembali muncul Will pun berhasil menyelamatkan Allison Dan kali ini dia benar-benar membunuh Vincent dan menenggelamkannya ke dasar danau Helikopter FBI pun datang dan langsung membawa mereka Di akhir cerita, Will dan Riley ditemani Allison sedang santui di sebuah lokasi pinggir pantai Sedangkan tim Harlan dan Fletcher terus memantau mereka dan berharap mendapatkan emas tersebut dari Will Rupanya, satu bongkahan emas tertinggal di mobil Riley Dan Will hendak melemparkan emas itu ke laut Rupanya, aksinya dilihat dua agen FBI ini dan berharap Will tidak melakukannya Karena hal itu mereka berdua pun pasrah dan tidak lagi mengintai Will Dan setelah itu film pun berakhir Oke guys, bagaimana menurut kalian alur cerita film dari Stolen ini? Satu hal yang paling spektakuler dalam film ini adalah adegan kejar-kejaran mobil antara Will dan Tim dalam sebuah gedung parkir Namun sayangnya adegan tersebut terjadi di awal film saja dan tidak ada adegan lain yang berhasil menyamai apalagi mengalahkan keseruannya Meskipun demikian, saya sama sekali tidak merasa bosan menonton film ini Apalagi nontonnya ditemani oleh Kopai Madep Oke guys, cukup sekian alur cerita film ini Salam penutup seperti biasa dari kami Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian Mohon dimaafkan ya Salam perfilman duniawi Keep Enjoy